di video kali ini saya akan membahas kelebihan dari multitester ZOEYI tipe 102A jadi sebelum saya menggunakan multitester ini sebelumnya saya memakai tipe 102 tapi seri merek Zotek ya jadi untuk merek Zotek itu dia layarnya seperti ini ya teman-teman layarnya putih lalu tulisannya hitam ya ya langsung saja kita akan bahas kelebihan dari multitester ini jadi kelebihan yang pertama itu multitester ini memiliki fitur anti terbakar ya jadi semisal kita salah dalam memposisikan selektor maka dia akan aman ya berbeda dengan multitester analog seperti ini ya kalau ini ketika kita salah selektor maka sudah pasti ini akan terbakar ya kemudian kelebihan yang kedua disini sudah ada backlight ya jadi kita tidak perlu menyalakan lampunya ya teman-teman seperti ini kalau ini kita harus menyalakan manual ya seperti ini kita harus pencet tombolnya lama selanjutnya dia memiliki fitur yaitu hasil ya hasil ini untuk mengukur frekuensi kemudian diatasnya ini kita tekan ini persen ya untuk mengukur data cycle kemudian disini ada ohm lalu dioda dan continue terus ini untuk kapasitor ya dan satu lagi yang membedakan multitester ini dengan multitester biasa digital yang harganya di bawah 100 ribu itu dia memiliki fitur auto ya auto ini dia secara otomatis mendeteksi pengetesannya itu dia langsung terdeteksi ya teman-teman jadi kita tidak perlu memindahkan selektor manual ya namun kelebihannya itu dia kadang salah deteksi ya misal kita ingin mengukur tegangan DC pada output AC itu kan dia tidak bisa ya jadi kita harus memindah selektornya dulu ya misal untuk DCO pengukuran DCO dia harus pada posisi DC ya kalau pada AC dia akan mengukur output yang ke spekker ya bukan DCO nya ya dan disini ada fitur milipol dan juga fitur celsius ini untuk mengukur derajat ya nanti pakai pakai itunya probe nya sendiri ya dapat dari paket dan yang terakhir ada fitur ampere DC ampere AC ampere kemudian disini mili ampere sama DC dan AC ya untuk pengukuran ampere itu nanti ini kita pindahkan ke sini ya pindahkan ke 10A kalau kita pengukuran tidak kita pindah maka kemungkinan nanti dia fuse nya akan putus ya untuk fuse nya dia ada di dalam sini ya 600 mili ampere fuse dan juga satunya lagi ada 10 ampere fuse jadi dia memiliki 2 fuse oke sekian dulu ya teman-teman untuk video selanjutnya nanti akan saya review ini gang ampere merk aneng ST181 kemudian ada juga mini pen multimeter dia merk aneng juga ini terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati